Event kebudayaan Jepang yang bernama Matsuri no Kami telah diadakan di Royal Plaza, Surabaya. Event ini ramai dikunjungi oleh pecinta kebudayaan Jepang, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Bagaimana keseluruhan event ini? Berikut liputannya untuk Anda. Pada tanggal 26 Juni 2022, telah diadakan event kebudayaan Jepang. Ini merupakan event Jepang yang mengusing tema anime. Di acara tersebut terdapat banyak hal yang berkaitan dengan anime, mulai dari cosplay tokoh anime, kompetisi fan art, penampilan lagu Jepang, lomba dance cover, kompetisi menyanyi lagu Jepang, cosplay competition fit DJ Yamamoto, dan masih banyak lagi. Kegiatan yang berlangsung di Royal Plaza, Surabaya ini menarik banyak pengunjung dari berbagai daerah. Kegiatan ini berlangsung pada pukul 11 siang hingga 7 malam waktu Indonesia bagian barat. Pada event ini, terdapat beberapa pengunjung yang memakai pakaian unik, mulai dari peserta yang mengikuti kompetisi, maupun pengunjung biasa yang ikut memeriahkan acara ini. Harga yang ditetapkan untuk memasuki event ini yaitu sebesar 30 ribu rupiah. Di sana, Anda dapat berfoto bersama dengan para cosplayer, mendengarkan musik Jepang yang dibawa oleh peserta lomba, menyanyikan dance cover, membeli merchandise anime Jepang, bahkan berkesempatan untuk memenangkan giveaway yang diadakan oleh Tenjau Manajemen. Ini tuh event apa sih, Mbak? Event cosplay. Cosplay. Iya. Jadi, kenapa Mbak ikut event ini? Karena seru dan biar dapat teman baru. Mbak yang tahu di sini lombanya apa aja? Lomba cosplay competition, jesong competition, sama dance competition kayaknya. Menurut Mbak, ini suasana di sini kayak gimana? Rame banget, tapi seru. Oh, belum tahu Mbak ini kelas berapa ya? Apa? Kelas berapa? Kelas 9. 9? Iya. Oh, lucu banget. Ini kelas ini jadi apa ini? Dari dispenser. Dispenser. Iya. Tenjau Manajemen, selaku penyelenggara acara, menjelaskan, tujuan diadakannya event ini adalah sebagai bentuk ucapan syukur Indonesia memasuki masa transisi ke new normal. Sekaligus, sebagai pesta perpisahan pihak manajemen dengan para peminat kebudayaan Jepang di Surabaya. Acara yang mengusung tema Matsuri no Kami ini akan menjadi acara Jepang Festival terakhir, yang Tenjau Manajemen adakan di kota Surabaya di tahun 2022. Aisyah dan Shafi melaporkan untuk Kampus Report Dawah TV. Aisyah dan Shafi.